Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang, bagaimana cara mengatasi controller atau mungkin stick, sebagai itu stick PS4 atau mungkin stick yang dikonekan dengan wireless atau mungkin USB, itu yang tidak bisa dipakai di emulator semu ya, dan disini juga sebenarnya saya untuk stick PS4 saya, disini udah pake DS4 Windows gitu ya, jadi kalau pake DS4 Windows dan lampunya udah sesuai gitu ya, yang di stick sama warna disini, ini seharusnya udah bisa dipake gitu, dan kalau saya coba di game lain atau mungkin di emulator lain pun bisa, nah cuman untuk semu gitu itu enggak bisa, nah untuk cara mengatasinya kalian cukup ke option, terus kalian cukup klik aja untuk yang input settings ya, nah di input settings kalian pastiin untuk controllernya disini kalian pilih, tadinya disini untuk controllernya blank gitu ya, atau mungkin kosong gitu, begitu saya drop down kayak gini terus saya pilih controller 2, dan saya klik yang ini gitu ya, untuk yang test if the controller is connected, kalian klik gitu kan, dan tinggal kalian pencet aja, untuk A itu biasanya bulat untuk inputan PS ya, atau mungkin untuk Xbox itu A ya kalau nggak salah, jadi udah jalan juga gitu ya, sebelumnya nggak jalan, dan walaupun udah saya atur-atur itu, controllernya nggak bisa dipake gitu, jadi kalian harus pastiin 3 hal gitu ya, untuk settingan controllernya, yaitu adalah emulate controller, controller, controller API, dan controllernya juga harus dipilih, tadinya saya cuman 2 ini doang yang ada isinya, yang paling bawah ini yang controller, itu blank tadinya, cuman begitu saya ganti ke controller 2, langsung jalan lagi gitu, bisa dipake gitu ya, untuk controllernya, saya pake di game Twilight Princess, tadinya mau saya tunjukin gitu ya, untuk contohnya kayak gimana, cuman nanti takutnya langsung kena strike gitu ya sama Nintendo, jadi ya udahlah gitu, cuman tutorialnya doang, dan ini jadi cukup segitu doang sih, untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye. selamat menikmati